Aku teman-teman jarmu saat kau pergi Bukan karena aku tak cinta lagi Tapi aku ingin berhenti Kita saling menyakiti aku Oke teman-teman, balik lagi ya ke channel ini Kali ini saya akan berikan tutorial gitar laguna Elisa yang judulnya itu Trauma Oke karena lagunya lagi viral, kita bawakan versi petikan ya Jadi teman-teman bisa lihat secara detailnya petikannya seperti apa Kalau nada dasar itu atau chord aslinya dari E ya Atau kasih kapu di fret 4 sini Kalau tadi kan kita nggak kasih kapu Kalau mau kasih kapu ya kasih kapu aja di fret 4 sini Tapi bentuknya C disini Kayak ini Tapi kita versi gampangnya jadi dari chord ya Oke teman-teman, petikannya kayak gini ya Kita langsung ke refnya ya Jadi kayak gini Jadi bass 3, 2, 3 Nah kayak gitu Nanti kalau chordnya pindahnya cepat Misal kayak gini Nah itu yang dipetik senar bassnya Terus senar 3, 2 Jadi misal B on G Gini ya Itu kayak chord G gini sebenarnya teman-teman Kayak G gini Tapi kita gini aja Karena C terus gini Terus chordnya juga sama Ganti posisinya tetap disini Terus kayak gini bassnya aja bina Kayak gitu ya Nah balik ke petikan dasar lagi Bass 3, 2, 3 Kita coba ya pelan-pelan ya Bisa ya Nah nanti waktu G minor Ada G minor nih Gampangnya gini Nah supaya lebih gampang Kalian kayak chord G gini Tapi kasih naik aja ini Kelingkeng sama Jadi manisnya disini Atau gini boleh Atau palangin gini Boleh Jadi yang ini tuh Bass G sama senar 3 dan 2 di fret 3 Kalau saya sih gini Ada yang begini Gitu ya Terus ke C Makanya bass 3, 2 Bass ke F nya Biasa lagi Gitu Nah terus E minor Sama bass 3, 2 Oke temen-temen Langsung aja kita coba Raff nya Aku Tak mengejarmu saat kau pergi Bukankan aku tercinta lagi Tapi ku ingin berhenti Kita selalu menyakiti aku Tak menahanmu tetap disini Bukan karena ku terbahagia Tapi kini ku sadari Cinta tak harus saling memiliki Itu gede ya D on bass Itu gini Tetap bass 3, 2 Kayak gitu ya temen-temen Oke saya mainkan tanpa ada vokal Jadi temen-temen bisa Ngeikutin Ayo Gap 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 Atau yang terakhir itu Langsung dikasih di chord C Oke teman-teman semoga ini dapat bermanfaat Untuk kalian yang sedang ngulik gitar lagi Terima kasih